Intro Sobat Egal Akses Kita review sedikit ya pertanyaan tadi Jadi ada orang mau beli tanah Kebetulan tanahnya tanah sertifikat Dan kebetulan pemilik tanahnya sudah meninggal dunia Tinggal ada istrinya Nah pertanyaannya Bagaimana transaksi atas tanah tersebut dilakukan Apakah bisa yang menjadi penjual adalah istrinya Nah pada prinsipnya begini ya Ketika seseorang itu meninggal dunia Maka seluruh harta kekayaannya akan jatuh ke tangan para alih warisnya Begitu juga dengan properti atau hak atas tanah Ketika pemilik tanahnya meninggal dunia Maka hak atas tanah atau properti miliknya itu Akan jatuh ke tangan para alih warisnya Nah kalau kita kembali ke pertanyaan tadi Bagaimana transaksi tanah itu bisa dilakukan Dan apakah istrinya bisa menjadi penjual dari tanah tersebut Maka pertama kita harus tahu dulu siapa para alih waris dari pewaris yang meninggal tadi Kalau kita membaca kembali Kita punong-unong hukum perdata Di sana ditentukan bahwa alih waris itu terbagi dalam 4 golongan Ada alih waris golongan 1 Alih waris golongan 2 Golongan 3 Dan golongan 4 Kalau alih waris golongan 1 masih ada Maka harta kekayaan si pewaris ini akan jatuh ke alih waris golongan 1 Kecuali kalau misalnya alih waris golongan 1 sudah tidak ada Maka harta kekayaan tersebut akan jatuh ke alih waris golongan 2 Dan begitu seterusnya Kalau golongan 2 sudah tidak ada Maka harta kekayaan si pewaris ini akan jatuh ke tangan alih waris golongan ketiga Dan begitu seterusnya sampai golongan keempat Nah ahli waris golongan 1 ini adalah pasangan pewaris tadi yang masih hidup yaitu istrinya atau suaminya dan selain suami atau istri yang masih hidup ahli waris golongan 1 ini termasuk juga di dalamnya adalah anak-anak jadi ahli waris golongan 1 ini adalah istri dan anak-anaknya. Nah kalau misalnya ahli waris golongan 1 ini masih ada maka harta kekayaan si pewaris atau tanah warisan tadi akan jatuh ke tangan ahli waris golongan 1 yaitu istri dan anak-anaknya. Nah kembali ke pertanyaan di awal tadi dimana disana diceritakan bahwa masih ada istrinya yang masih hidup yang menguasai tanah tersebut maka dalam hal ini ahli waris golongan 1 masih ada ya berarti yaitu istrinya. Dan kalau misalnya anak-anaknya juga masih ada berarti yang menjadi ahli waris dari tanah warisan tersebut adalah istri dan anak-anaknya. Nah sebagai ahli waris istri dan anak-anaknya inilah yang kemudian menjadi pemilik dari tanah warisan tersebut. Dan sebagai pemilik tanah warisan maka istri dan anak-anak si pewaris inilah yang berhak menjual tanah warisan tersebut. Nah sebagai pihak yang berhak untuk menjual tanah warisan maka istri dan anak-anak si pewaris inilah nanti yang berhak untuk menandatangani akta jual belinya dengan pembeli. Oh ya satu hal ya yang tidak boleh dilupakan bahwa semua ahli waris istri dan semua anak-anak itu harus menandatangani akta jual belinya atau AJB. Dan tidak boleh ada yang dikecualikan. Kalau anaknya ada tiga misalnya ya berarti tiga-tiganya yang harus menandatangani akta jual beli. Tidak boleh hanya dua saja misalnya. Jadi seluruh ahli waris harus menandatangani akta jual beli. Karena kalau ada satu saja ahli waris yang dikecualikan artinya tidak dilibatkan dalam penandatanganan AJB. Nanti pejabat pembuat akta tanah atau PPAT akan menolak pembuatan AJB tersebut. So dari penjelasan tadi jadi cukup jelas ya bahwa sebelum dilakukannya transaksi jual beli tanah tersebut. Maka pertama harus dicari dulu siapa ahli waris yang berunang. Nah ketika sudah ketemu ahli waris yang paling berunang di antara golongan 1, golongan 2, 3, dan 4. Maka baru jual beli tanah tersebut bisa ditransaksikan antara ahli waris yang berunang di satu pihak sebagai pihak penjual dengan pihak pembeli. Dan dalam hal ini tidak boleh ada satu ahli waris pun yang dikecualikan. Karena kalau misalnya ada satu ahli waris saja yang dikecualikan nanti AJB-nya tidak bisa dibuat. Atau kalau dipaksakan untuk dibuat nanti AJB-nya bisa jadi tidak sah. Dan kalau balik lagi ke pertanyaan di awal tadi karena di sana masih ada istrinya berarti istri inilah yang menjadi ahli waris dari tanah warisan tersebut. Dan kalau misalnya ada anak-anak juga berarti anak-anaknya termasuk dalam para ahli warisnya. Dan mereka lah yang berhak untuk melakukan transaksi tanah tersebut. Atau menandatangani akta jual beli dari penjualan tanah tersebut. Well demikian informasi dan penjelasan ini kami sampaikan. Semoga penjelasan yang singkat ini bisa menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam. Terima kasih.